Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau membuat bihun goreng sambal mata Yang sangat simple, mudah banget pokoknya Tapi enaknya bikin kita ketagihan teman-teman Bahan-bahannya juga gampang banget kita dapatkan Harganya juga relatif, sangat murah Pokoknya bihun goreng ini low budget banget teman-teman Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Yuk kita mulai Video ini saya mulai dengan memanaskan minyak goreng secukupnya Lalu saya taruh 1 butir telur Disusul kemudian sambal mata sebanyak 2 sendok makan teman-teman Nah sambal matanya ini sudah saya buat sebelumnya Dan saya simpan di kulkas Jadi agak beku gini deh Setelah itu saya aduk-aduk seperti ini Saya acak-acak telurnya Sampai sambal matanya yang beku tadi Pecah dan cair Karena kena minyak panas Jadi cairnya lebih cepat teman-teman Lalu saya masukkan potongan daging ayam Ini teman-teman boleh menggunakan selain daging ayam ya Misalkan teman-teman ingin menggunakan cumi Atau menggunakan udang Boleh aja sih Itu opsional ya teman-teman Berikutnya saya masukkan bihun Ini saya menggunakan 200 gram aja ya teman-teman Nah bihunnya ini bukan saya rebus Tapi saya rendam menggunakan air panas Kurang lebihnya 2 menit saja Kemudian saya bilas menggunakan air dingin biasa Nah ketika saya bilas dengan air dingin Ini biasanya saya diamkan sejenak ya Gak pakai hitungan waktu sih Atau kalau teman-teman gak buru-buru masak bihunnya Sebaiknya direndam dulu menggunakan air hangat-hangat kuku selama 5 menit ya teman-teman Karena nanti tekstur bihunnya akan lebih ideal dan aldinte gitu deh teman-teman Selanjutnya saya menambahkan ebi yang sudah saya haluskan Di sini saya menggunakan 1 sendok teh saja teman-teman Saya juga menambahkan kaldu bubuk rasa ayam sebanyak setengah sendok teh Dan saus tiram 1 sendok teh Disusul kemudian kecap manis Di sini saya menggunakan 1 sendok teh juga teman-teman Saya tidak menambahkan garam dan penyedap Karena sambel matanya sudah ada kandungan garam dan penyedapnya teman-teman Setelah ebi, kaldu bubuk, saus tiram, dan kecap manis saya masukkan Kemudian saya ratakan seperti ini Saya aduk-aduk supaya tidak terjadi belang ya teman-teman Ada yang putih dan ada yang coklat Kalau ada yang belang kan tidak enak dilihat gitu deh teman-teman Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen Saya minta partisipasinya untuk mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya channel ini dapat berkembang Dan teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dari channel ini Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir Semoga resep masakan yang sederhana ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua Saya pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya Akhirussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!